Aksi pria tersebut diduga dilakukan di ruas Jalan Cabai, Desa Bendok, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung pada 31 Januari lalu. Video ini direkam oleh korban yang dibuntuti oleh pelaku. Kapolsek Gondang, AKP, Suwancono membenarkan adanya kejadian tersebut. Polisi yang mengetahui adanya aksi itu dari media sosial telah melakukan langkah penyelidikan. Hasilnya, terduga pelaku berhasil ditangkap di saat nongkrong di warung kopi. Terduga pelaku diketahui berinisial AP, warga desa Bolorejo, Kecamatan Kaum, Tulungagung. Polisi juga mengamankan kendaraan yang dipakai pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku memamerkan alat vital karena mendapatkan bisikan gaib. Terkait pengakuan tersebut, polisi melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Selasa, tanggal 2 Januari 2022, jam 15.00, kita menerima berita informasi di media sosial tentang adanya seorang laki-laki yang mengendarai sebuah kendaraan sepeda motor, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan asusila yang ada di desa Cabai, masuk desa Bendo, dan diketahui oleh pengendaraan yang lain. Dari hasil berita tersebut, kami melakukan penyidikan lebih lanjut. Akhirnya kami mendapatkan informasi dari saksi yang langsung mengetahui saat kejadian itu dengan ciri-ciri yang disebutkan kendaraan maupun pakai yang digunakan pada hari Rabu tanggal 3 Februari jam 15.00 kemarin untuk pelaku berinisial AP, alamat desa Bulo Rejo Kenamatan Kalangbret, api-apipatan pelaku, berhasil kita amankan. Sementara itu, jika terbukti melakukan aksi pornografi, polisi akan menjerat pelaku dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.